Yang ada di dalam Alkitab, yang sudah tertulis di dalam Alkitab, itu semakin digenapi. Dan digenapinya melalui penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan ini juga pengenapan dari firman Tuhan di dalam kitab Yolah 2. Di mana Tuhan melengkapi semua firmannya yang belum tertulis di Alkitab ini, disampaikan dalam suatu penglihatan, suatu mimpi, bahkan nubwat. Jadi semuanya Alkitab Yah. Jadi jika ada penglihatan, ada mimpi tentang hal-hal ilahi yang banyak disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Jadi percaya, setiap penglihatan itu memang ada. Dan Tuhan izinkan, Tuhan berikan melalui anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan. Dan disini saya akan membagikan apa yang dilihat Mateo dalam penglihatan itu. Yaitu tentang sangka kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Vilah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin. Kita sudah benar menyembah Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berwujud. Dan satu-satunya Tuhan yang tidak pernah menampakkan wujudnya. Nah lalu bagaimana kalau seandainya ada Tuhan yang menampakkan wujudnya? Ya umatnya akan menjadi gila. Ya contohlah kemarin itu saya kan sudah berkali-kali mengunggah video tentang perseteruan antara keluarga Ibu Ferawati dengan suaminya Hamdani yang berseteru karena si Ibu Ferawati ini diculik oleh Tuhan, dikawinin oleh Tuhan, dihamili oleh Tuhan dan hamil anak Tuhan. Di mana anaknya itu berwajah Eus yang sedang memegang bola dunia katanya. Nah itu kan menurut kita gila. Tetapi menurut mereka ya mungkin itu waras-waras saja gitu. Padahal bagi saya, bagi kita semua yang sehat, yang berpegang kepada Al-Quran, nah itu disebut bocor alus. Kemudian ada lagi orang dari Papua yang mengaku sebagai malekat Mikael. Dan itu pengikutnya atau subscribernya juga banyak. Yang nonton juga sampai ribuan, kadang saya pun kalau misalkan mereaksi tentang hujatan orang Kristen kepada umat Islam, itu yang nonton sangat sedikit. Tetapi kalau ada orang Oten sendiri yang mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai malaikat, mengaku sebagai istri Tuhan, nah itu yang nonton malah ribuan. Kan aneh gitu ya. Dan uniknya lagi, ketika semakin kita itu mereaksen sebuah video, sebuah Oten yang membuat video dan direaksen oleh kita, itu biasanya mereka itu kegilanya bertambah besar. Tidak hanya penghuni RT16 yang baru saja muncul di permukaan YouTube ini, yang tiba-tiba mereka itu menyampaikan narasi yang kayaknya bocor-bocor alus. Tidak hanya orang baru, bahkan orang lamapun yang sudah disebut apologet ahli kitab katanya, itu juga semakin direaksen semakin bocor alus. Nah, ini ada salah satu video sahabat sudah pasti sangat mengenal, sangat kenal sekali dengan dia, ini Mikana ya. Mikana ini orang Batak sepertinya, dan kita tahu sendiri bahwa di channel-channel muslim itu, banyak sekali yang mereaksen tentang Mikana. Nah, semakin direaksen si Mikana ini oleh channel-channelnya muslim, dia juga mulai gila sahabat. Nah, di sini saya temukan lagi sebuah video, yang seorang wanita lumayan, mah-mah muda ya, kemudian dia itu berbicara atas nama anaknya. Kalau Ibu Ferawati kemarin itu berbicara di depan kamera itu, dia sedang dirasuki oleh roh halus, roh kudus, atau roh kardus, yang ini dia berbicara atas nama anaknya. Di mana anaknya ini sering dibawa ke alam roh katanya. Ya, tetapi anaknya itu, setelah saya cek dari beberapa videonya, ternyata anaknya ini masih kecil. Ya, masih umur-umuran sekitar 4 atau 5 tahun lah. Jadi, anak kecil yang dipercaya oleh ibunya bahwa si anak ini tadi dibawa ke alam roh. Ya, saya ingat ya, ketika saya umur-umur segitu dulu, biasanya saya itu kalau malam pulang mengaji itu, saya juga suka berhalusinasi. Halusinasinya saya itu begini, begitu saya pulang dari surau, selesai mengaji gitu ya, sarung itu biasanya saya kalungkan di leher ya, kemudian sarung itu ada di belakang punggung saya, saya itu membayangkan bahwa saya sedang menjadi superman waktu itu. Kemudian dari surau sampai ke rumah, itu saya lari, lari sekencang-kencangnya, sampai seolah-olah saya merasa diri saya ini ter... Bang, begitu sampai ke rumah, saya bercerita kepada ibu saya bahwa saya ini seorang superman. Ibu saya tertawa mendengar itu, karena ya menganggap bahwa saya masih anak kecil, boleh berhalusinasi tentang apapun. Nah, ketika seandainya ibu saya menceritakan kepada tetangganya, bahwa saya adalah seorang superman, pasti ibu saya dianggap bacor alus. Yang ini berbeda, ceritanya anak kecil, dipercaya oleh ibunya, anak kecilnya berhalusinasi mungkin, tapi dipercaya oleh ibunya, dan ibunya menyampaikan kepada Youtube ya, menyampaikan, dia bikin konten menceritakan tentang tentang kisah yang dialami oleh anaknya ini. Mungkin anaknya juga indihum. Sorry, maksud saya indigu. Lalu bagaimana cerita ibu ini tentang si anak yang dibawa ke alam roh? Mari kita simak bersama, sahabat. Karena di alam roh, Mateo ditunjukkan seperti ini. Pada saat saya berbincang-bincang dengan Mateo, waktu itu menunjukkan pukul 10.30 malam ya, saya masih ngobrol sama Mateo. Tiba-tiba Mateo saat itu ada penglihatan. Mateo dibawa ke alam roh, di mana di situ diperlihatkan jam dinding yang besar di surga, dan jam dinding itu menunjukkan pukul 11.59 menit. Artinya, jam tersebut menunjukkan jam 12.00 kurang 1 menit. Itu waktu di surga. Dan di sebelah jam itu berdiri dua malaikat Tuhan. Kemudian penglihatan itu selesai, dan dalam waktu berapa detik, Mateo mendapatkan penglihatan kembali. Di dalam penglihatan yang pertama tadi, Tuhan Yesus belum hadir. Tapi di penglihatan yang kedua, tiba-tiba Tuhan sudah berdiri di situ, berhadapan dengan kedua malaikat. Dan Tuhan Yesus membawa dua sangka kalah yang akan diberikan kepada kedua malaikat tersebut untuk siap ditiup. Jadi, penglihatan ini menunjukkan waktu kedatangan Tuhan Yesus tinggal satu menit. Itu waktu di alam roh. Karena waktu di alam roh lebih cepat. Jadi perlu saya kritisi sedikit ya. Setahu saya, di surganya Oten itu kan hanya ada perang naga, pasir, kemudian lampu petromak gitu ya. Kemudian ibu ini justru bercerita bahwa di dinding surga itu terdapat jam dinding. Ya, setahu saya jam dinding itu kan menunjukkan waktu. Sedangkan di surga itu mana ada waktu. Tidak ada waktu lagi, karena di surga itu kan kekal abadi. Tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi, jam dinding itu fungsinya apa coba? Jadi, kewarasannya Oten itu sebetulnya perlu dipertanyakan ya sahabat. Entah normal, entah enggak. Perlu dipertanyakan itu. Ya, saya pikir perlu saya akhiri saja ya sahabat Iwan Vila. Dan masih banyak sekali video-video UDGOJ model kayak begini. Si ibu muda ini barusan juga kesaksianya itu banyak sekali tentang cerita anaknya yang berkali-kali diangkat ke alam roh katanya begitu. Ya, tunggu video-video yang selanjutnya. Dan masih lebih banyak lagi tentang bagaimana orang Oten ini yang memiliki kemampuan dan kapasitas bocor alus itu tadi. Demikian dari kami, sahabat Iwan Vila. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu, MU, MU. Tanpa gelar lagi kan musim ini. Ha 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 ha